Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvi Hadi Firdaus, biasa dipanggil Alvi. Dulu S1nya di ITB, jurusan Teknik Mesin, saat ini melanjutkan studi Master di bidang Vehicle Engineering di KTH. Sebenarnya, awalnya nggak ada keinginan untuk langsung kuliah di Sweden. Nah, awalnya itu niatnya ke Jerman, tapi setelah berdiskusi sama dosen dan ada penawaran untuk coba ngambil Master di sini, ya nggak ada salah dicoba. Dan ternyata setelah menjalani kuliah di sini, ternyata menyenangkan. Basic ilmu sih kurang lebih hampir sama seperti mata kuliah di S1, kita harus kuat dengan hal itu. Tapi ada juga yang dari jurusan lain, kayak teman saya, ada yang dari Power sama Teknik Fisika. Jadi bisa beragam, tapi basicnya tetap engineering banget. Kebetulan di jurusan saya ada dua konsentrasi, yaitu satunya di Road Vehicle dan satu lagi di Rail. Di Road itu seperti mobil dan kendaraan, truk dan sebagainya. Kalau di Rail, ya seperti yang kita tahu, kereta fokusnya di per kereta apian. Interaksi teman-teman sekelas, karena kebetulan saya mengambil jalur yang Rail dan teman sekelas saya kebetulan sangat sedikit bisa dihitung jari. Jadi interaksinya ya cukup dekat lah. Sebenarnya pes belajarnya itu santai, tapi meminta kita untuk lebih proaktif untuk belajar sendiri dan berdiskusi langsung dengan dosennya. Beberapa ada yang tugas kelompok yang dijadikan proyek untuk nanti menjadi nilai akhir di mata kuliah tersebut. Ada juga beberapa ujian. Dan materinya cukup banyak yang diujiankan. Nah, dan kebetulan juga ujiannya bisa sampai 4 dan sampai 5 jam. Selama saya berkuliah, saya sudah belajar MATLAB dan kemarin juga sempat belajar menggunakan ANSYS. Untuk lab sendiri, untuk lab komputer mungkin sudah bisa dipakai kapan saja. Karena barengan kan sama jurusan-jurusan lain. Tapi kalau untuk lab seperti lab banget yang seperti kita tahu itu kayaknya nggak terlalu banyak gitu. Macem-macem sih sebenarnya. Dua profesor saya di jurusan saya memiliki track yang berbeda sih. Satu fokusnya ke elektrikal banget kayak menghubung optimasi katenari dari kereta. Jadi yang menyalurkan listrik dari yang kabel-kabel di atas kereta ke keretanya. Terus satu lagi dia fokusnya di jalan, track untuk keretanya tersebut. Jadi kita bisa ngambil jalur yang mana kita, maksudnya untuk tesisnya mungkin bisa pengennya di mana atau di mana. Nanti bisa hubungi lebih lanjut ke dosennya. Setahu saya untuk kerjasama dengan kampus luar ada. Kebetulan dengan salah satu kampus di Amerika. Terus kalau untuk kerjasama riset dengan perusahaan lain pasti ada ya. Karena di sini rata-rata memang seperti itu. Kira-kira mereka kerjasama dengan traffic faircare bisa, sama SJ dan SL juga. Untuk prospek lapangan pekerjaan, menurut saya industri perkereta apian ini sangat dibutuhkan di masa depan. Karena untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lain, kita pasti butuh transportasi yang murah dan bisa mengangkut banyak orang juga. Jadi dengan kita belajar perkereta apian ini, mungkin di masa depan banyak dicari oleh perusahaan atau pemerintah. Kalau kita lanjut S3, ya berprospek sih. Ya tergantung minat kita sebenarnya pasti ada aja sih untuk lanjut untuk PhD. Untuk ilmu yang didapat, saya mendapatkan banyak ilmu baru. Saya salah satunya karena saya fokusnya di perkereta apian, jadi saya mendapatkan ilmu-ilmu baru mengenai bagaimana kelistrikannya dari kereta api, Bagaimana kereta api itu sistemnya, analisisnya bagaimana, dan untuk Indonesia sendiri, karena pemerintah sedang menggalakkan pembangunan mass transportation, terutama kereta, jadi berprospek banget lah kalau misalnya mau berkontribusi di Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa hubungi saya atau teman-teman saya di Stockholm terutama atau di Sweden pada umumnya. Sampai ketemu di Sweden, dadah!